Alhamdulillah Pertama Tunjukkan sunnah pada mereka Senyum Lebih ramah Lebih dermawan Gitu Jangan begitu kenal sunnah Abus Tahu abus Mukanya Matanya melotot Kata-katanya tajam Buang muka Ini penyakit standar ini Begitu mulai sudah ikut sunnah Sudah gak isbal Begitu ketemu orang Yang paling pertama matanya Lihat celananya Isbal gak Begitu isbal Ahli nar Gak mau ngomong Gak mau senyum Dari mana ini akhi Dari mana Akhawat kita begitu Begitu diberi salam Oleh tetangganya ibu Wah jilbab gaul Jilbabnya yang pertama dilihat Karena belum jilbab syari Malah senyum Ada tamu datang Assalamualaikum Lebih ramah Salaman Beli orang minuman Makanan Saya pernah kasih saran Diundang perbuatan bida aneh Ini ada undangan Banyak ikhwan dan akhwat kita Sampai ada yang ngaku sama saya Dia tutup pintunya Supaya tetangganya pikir Dia tidak ada Tujuannya supaya gak diundang Di acara bida Untuk apa nih Jadi kalau tetangganya Faham Seperti apa yang dia mau Memang Dianggap dia keluar Datang gak lagi besok Datang lagi Tahun depan diundang lagi gak Diundang lagi Kenapa Buka Assalamualaikum Waalaikumsalam Orang datang senyum Langsung senyum Silahkan bu Masuk Silahkan pak Masuk Duduk Salaman Setelah duduk Salamannya laki-laki sama laki-laki Perempuan sama perempuan Setelah duduk Berikan dulu minuman Tanya kabarnya Gak usah Gak usah langsung To the point Tunjukkan sunnah Nabi SAW Dalam hadis Bukhari Siapa yang menaku beriman kepada Allah Dan hadis akhir Dia harus apa Mengikram tamunya Tahu ikram itu apa Ikram itu senyum Ramah Hidangkan makanan Minuman Selalu begitu Tradisi Nabi SAW Kalau datang tamu Itu gak nanya Mau apa langsung Enggak Dihidangkan dulu Makanan Minuman Duduk Setelah itu Adabnya Sudah kenyang dia Sudah makan Sudah minum Baru Dia sampaikan Dan adabnya itu Biasanya dibiarkan Tamu yang nyampein Bukan ditanya ada apa Enggak Dia gak sampaikan Sampai dia pulang Berarti dia cuma mau datang Bertamu saja Enggak apa-apa Jadi datang Ramah Sudah selesai Diberikan makan Minum Baru dikasih Ini ada undangan ya Acara ini Baik Kita tahu Acara bid'ah Baik Caranya Terima kasih Jazakallah khair Jazakallah khair Undangannya Jadi jangan Wah maulid Wah ini Bid'ah Gak bisa ini Haram Tapi begini ya Saya ikut pengajian Nah ceritain Kalau ada ustaz saya Mengatakan Kayaknya ini belum pernah Dicontohin oleh Nabi SAW Jadi mungkin saya belum bisa hadir Gitu kan Tapi yang saya tahu Sunnah Nabi Misal kalau dia Ngundang untuk acara maulid Yang kita tahu Nabi tidak pernah contohin Yang saya tahu Kan itu tujuannya Untuk mengetahui sejarah Nabi ya Kita kebetulan ada buku Sirah Nabi yang lebih Ini saya hadiahin Silahkan dibaca Misal contoh Gitu kan Atau apalah ya Apa saja undangan Kita jadikan itu sebagai Ajang orang nyaman Orang nyaman sama kita Jadi senyum Supel Kalau ada orang mati Kita yang paling pertama Takziah Paling pertama muncul Kita disitu Gitu kan Takziah sunnah Nabi Datang doakan Sabarkan pulang Antar makanan Antar minuman Sunnah Nabi Ini gak tetangganya Belum kenal sunnah Wah ini Pasti macam-macam Ini acaranya sebentar Pasti ada berzanji Pasti ada tahlilan Pasti ada begini Udah saya gak usah hadir deh Lebih baik Gitu kan Untuk apa Kenapa akhirnya Jadi mereka tidak bakal Pernah kenal Apa itu sunnah Dan dianggap antum benci itu Kalau ada cara takziah Padahal kita gak benci Itu kan sunnah Nabi Datang tunjukin sunnah Nabi SAW Ada jenazah Tetangga meninggal Kita yang paling pertama datang Bantu urus apa Gitu kan Mungkin kita bisa mandiin Kita tahu hukumnya Pernah pelajari Oh cara memandikan jenazah Alah Nabi SAW ini begini Kita praktikin Biar saya bantu ya Mandiin Sesama jenis ya Jadi mandiin Baik kita mandiin Kita yang kafani Oh ini ada buku nih Ada buku Cara kafalin begini Kita kasih hadiah Buku-buku Jadi kita masuk Praktikin sunnah sama mereka Mestinya begitu Antum laki-laki sudah kenal sunnah Makin sayang sama istrinya Makin ramah Ya gitu kan Kalau dulu tidak pernah meluk Sekarang lebih sering meluk Tidak pernah kata sayang Sekarang lebih senang sayang Sekarang lebih supel Lebih suka membantu Kasih uang Dulu cuma berapa Satu bulan Sekarang lebih Wah Ini bagus nih perubahannya Istrinya bisa tanya Taklim dimana tuh Gak apa-apa deh Sampai jam 12 malam Nah Nafkanya naik kan gitu Tapi kalau antum Tambah pelit Sudah berjenggot Kemudian Mukanya gak pernah senyum Lalu istrinya minta Bang Beli ini dong Gak ada Gak usah mubazir Banyak-banyak Gak usah Pelit Padahal Nabi SAW Sangat ringan tangan Gitu kan Pahalanya besar Jadi tunjukkan sunnah Badan mereka Gitu kan Jangan malah musuhin Jadi kita hadir di masyarakat Ada kerja bakti Kita yang paling pertama Ngambil cangkul Bersihin got Kita kerjasama Sama mereka tunjukin Memang begitu sunnah Jadi orang melihat Perubahan itu Berefek yang baik Kalau kita malah menjauh Jadi kita praktekin sunnah Dalam diri kita Tapi kita hilangkan sunnah Di masyarakat Ini salah Gak bisa Orang tua kita Kita makin bakti Dengan orang tua Kalau dulunya kita Cuma sekedar Beliin barang Mungkin sekarang Kalau lagi pas di rumah Ibu kita lagi duduk Dipijetin kakinya Gitu kan Lebih banyak baktinya Apa saja Gitu kan Bukankah banyak sekali Para salafil ummah Yang bakti dengan orang tuanya Dengan beragam macam cara Ada yang Sengaja Dinginin susu Terus diminumin Dengan tangannya Gitu kan Ada yang sengaja Membersihkan kotorannya Orang tuanya Banyak perubahan Buat Buat yang memang Luar biasa sunnah Pasti orang tua kita senang tuh Karena ternyata Perubahan Secara penampilan ini Membawa efek Lebih baik ke masyarakat Dan memang itu Sunnah Nabi SAW Maksudnya begitu Jadi mulai sekarang Belajar senyum Ini yang sudah Ikuti ta'lim sunnah Senyum Senyum dengan Wajah Wajah saudaramu Adalah sodakah Bersodakah Orang sodakah Cuma sedikit Kita lebih banyak Sodakahnya Kita lebih banyak Gitu kan Sebarin buku-buku Bagi Al-Quran Musjid dikat rumah Mau dibantu Kita yang lebih banyak Membantu Seterusnya Gitu kan Maka itu insyaallah Akan lebih menjadi Asas da'wah Yang lebih tepat Terima kasih Terima kasih